Tapi santri nasuhah, santri kempet, dan santri-santri jirbon harus hatam Al-Quran Dilawatan waqderaatan wa tartilan dengan baca yang benar Ngisi-ngisi naken, belum bisa maca Quran gak? Cebrik apa cebrik ya? Pengurus bajis ulama, maca uran, pelentang-pelentang, insyaallah Keparayutafdir kufran Direktur perusahaan, jadi ulama, mimpin istimewa ulama, direktur perusahaan Ada lagi yang tahu, daripada munculnya, tahu-tahu baca doa, seakan-akan perang badar Antar muslim dan kafir Jika engkau 302 tidak menang, kalah, maka engkau jadi sebuah di atas bumi Asalnya beweru, doa kuan pengurusnya beweru Baru tahu jadi baca, gak ada kesempatan lain kecuali waktu itu bacanya Ya Allah Ustazah 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 pengetahuan membuat misi peradaban membuat misi kemajuan budaya dan puncaknya kemanusiaan jadi percuma kalau memperjuangkan agama Islam tapi tidak mementingkan mendahulukan kemanusiaan tidak mengindahkan memperhatikan kemajuan budaya kemajuan-kemajuan akhlakul kariman yang disampaikan hanya tawhid itu penting iya tawhid iya yang disampaikan hanya tawhid hanya perintah ibadah itu iya penting tapi bukan hanya itu semua misi Islam harus kita sampaikan dengan seutupnya bukan hanya dipandang dari perspektif teologi maupun ritual ibadah Rasulullah s.a.w diberi tuntunan oleh Allah bagaimana cara mengembeleng kader-kader para sahabat yang tadinya jahiliyah Sayyidina Umar preman apa preman apa bajingan sebelum agama Islam sebelum masuk Islam pernah bunuh menanam hidup-hidup putrinya sudah umur 7 tahun pernah menghamili putrinya juga keminum kemabok tidak mengerti agama tidak mengerti norma tidak mengerti akhlak eh setelah masuk Islam dididik Rasulullah berbalik luar biasa jadi seorang yang mengerti tentang nilai-nilai prinsip-prinsip kehidupan prinsip-prinsip kemanusiaan nilai-nilai universal keadilan kejujuran kemanusiaan tolong-menolong gotong-royong persatuan oh huwah ya Allah boleh kapan sejenak Umar gak pernah sekolah gak pernah ngaji tadinya begitu digembrang Rasulullah berbalik 180 derajat menjadi manusia yang 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 tanya preman bajingan menjadi manusia yang ngerti tentang misi kehidupan di dunia ini istighraf sebagai mandataris dari yang maha kuasa untuk memakmurkan ketatanan kehidupan di dunia ini nah gimana tundur Allah kepada Rasulullah dalam menjijik sahabatnya sukses miripas saja kalau rinci dua tahun kalau rinci huwa huwa Rasulullah adalah mengenalkan menyampaikan tilawatul Quran masyarakat Arab terutama genasi pertama dikembang jadi Qari'il Quran Fahimil Quran Quran menjadi darah dagingnya Quran menjadi akhlaknya, menjadi budayanya menjadi pegangan hidupnya terutama kali oleh karena itu pesantren An-Nasuhah Kempet, Gunta, Arjunan Babakan, Gedongan Pahadarante harus mewajibkan santrenya bisa baca Quran saya pernah melihat banyak pesantren sudah tidak ada lagi kewajiban santrenya tidak diwajibkan hatam Quran salah besar itu salah besar harus hatam Quran binnadhor kalau saya bilang kaya wis binnadhor syukur bilokai memangkah tapi santri nasuhah santri kempet dan santri-santri cilbon harus hatam Al-Quran dilawatan watartilan watartilan dengan baca yang benar ini sini-sinakan kalau bisa maca Quran cebrik apa cebrik pengurus baju ulama maca uran pelentang-pelentang insyaallah maca uran maca uran maca uran maca uran maca uran seakan-akan perang badar antar muslim dan kafir jika engkau mak 302 tidak menang kalah maka engkau jadi sebuah di atas bumi asalnya beru doa kuen pun beru baru tahu jadi baca gak ada kesempatan lain kecuali waktu itu bacanya ya Allah ustazah 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 sayyidina Umar tiambat masuk islam karena mendengarkan Al-Quran sayyidina Umar ulang dari berburu dari padang pasir berburu burung masuk ke kota Mekah mendengar adiknya Fatimah binti Al-Khattab dan suaminya Sa'id sudah masuk islam marah dia datang ke rumah adiknya dobrak pintu eh Fatimah adiknya lagi baca Quran dan seterusnya dan seterusnya akan marah akan marah pada adiknya mendengar surat toha lemes lumpruk berburu berburu kurang berburu 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 tata bakas malah sayyidina Umar yang rencana menempel adiknya kenapa masuk islam tanya begitu berburu malah coba lihat apa yang dibaca oleh kamu coba saya ingin baca enggak enggak boleh antarajis antar musyrik najis kamu najis enggak boleh pegang kertas yang suci ini enggak boleh dipaksa dipaksa direbut dibaca oleh sayyidina Umar sebelum gemetar oh ma'an zana alayikal qur'an alitas inna takiratan limayak tidak kami turunkan al-qur'an untuk mencelakakan kamu tapi qur'an diturunkan semata-mata sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Tuhan diturunkan dari Tuhan pencipta bumi dan langit yang tujuh yang sekarang menguasai aras dari seluruh alam semesta dari aras sampai akhir ujung alam semesta